Hi everyone, welcome back to my channel Oke, kita langsung mulai saja ya Jadi hari ini aku akan bikin DIY Cushion dan ini adalah Alat-alat yang kita perlukan Kita ada alkohol, ada foundation Ada pinset Ada tisu Ada hand sanitizer Dan juga tempat cushionnya Untuk cushion case-nya Aku beli dari Altea Ini yang It's My Cushion Jadi dia sudah lengkap semuanya Dapet puffnya, dapet tempatnya Dapet sponge-nya juga Nah, pertama aku mulai dari Bersihin dulu semua-semuanya Jadi pertama aku dari sanitize tangan aku dulu Aku bersihin dengan hand sanitizer Lalu setelah itu aku bersihin Tools aku, jadi untuk Pinset dan spatula-nya Aku bersihin menggunakan alkohol Lalu dengan pinset aku mengangkat sponge yang ada di dalam case-nya Setelah itu aku membersihkan case-nya menggunakan alkohol dan tisu Eh, bukan tisu Apa ini namanya? Kepas Oke, sekarang mari kita mulai campur-mencampur Pertama aku akan menggunakan jeju aloe shooting gel Ini yang aku gunakan sebagai moisturizer Setelah itu aku tambahkan sunscreen Ya, aku perlu sunblock yang SPF-nya 50 Biar sekalian langsung Lalu aku tambahin porefessional Supaya nanti pas di-apply itu pori-porinya ketutup Setelah itu aku mau glowing-glowing gitu Jadi aku tambahin Paul Angel foundation primer Lalu aku menggunakan body shop punya foundation Karena foundationnya body shop itu hasilnya dewy banget Aku suka Dan karena warna ini sebenarnya agak kegelapan di aku Jadi aku tambahin lagi Nars Nars ini yang sheer glow Jadi hasilnya juga akan glowing-glowing Nah, dan setelah semuanya sudah selesai tercampur Oh, ada lagi ya Aku tambahin mizon Yang ini itu stick foundation Kenapa aku tambahin stick foundation? Karena aku mau coveragenya tuh Setidaknya nggak tipis-tipis banget Gitu Dan setelah selesai Akhirnya semuanya diaduk Aduk-aduk-aduk sampai rata Setelah aku ngerasa sudah mulai rata semua Akhirnya aku ambil sponge-nya Dan spatula-nya juga aku usapin di sponge-nya Biar nggak sayang Lalu aku masukin sponge-nya ke dalam case-nya Dan dipencet-pencet Jadi dia produknya meresap ke dalam sponge-nya Setelah itu aku angkat sponge-nya Lalu dibalik Dan diulang lagi prosesnya Dipencet-pencet Supaya produknya meresap Nah disini tuh aku pencet-pencetnya Menggunakan spatula Soalnya komis aku pakai tangan Nanti tanganku kotor Setelah puas dipencet-pencet Sekarang kita akan bersihin sekitarnya Menggunakan cotton bud dan juga Tisu basah Dan sudah deh Bersih Oke setelah selesai Sekarang aku masukin lagi ke dalam case yang lebih besarnya Dan ya Kita sudah selesai DIY cushion-nya Dan sekarang langsung saja kita coba ke muka Jadi ini aku belum pakai apa-apa Dan langsung saja aku apply di bagian under eye aku Dan pipi Oh my god Yes Look at that glow Udah mulai kelihatan kan Kulitku agak-agak glowing Di pipinya Tuh 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 We likey Bisa dibilang ini coverage-nya masih agak kurang Karena tuh jerawat-jerawat yang merah-merahnya tuh masih kelihatan Tapi yang aku suka tuh dia glowing banget Dan hasilnya matte Jadi matte tapi glowing Oh my god Aku akan list down semua produk-produk yang aku pakai di description box Jadi jangan lupa untuk cek description box And thank you so much for watching Don't forget to like and subscribe And I'll see you in the next video Bye-bye